Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan Marda Channel Dari channel Youtube Belajar Berbisnis Sebagai seorang pengusaha tentunya Anda berharap yang Anda jalankan Dapat menghasilkan uang setiap hari Karena salah satu tanda bisnis yang sehat Ialah memiliki perputaran aset Dan perputaran uang yang baik Perputaran aset maupun uang Merupakan salah satu indikator Baik buruknya kinerja perusahaan Berikut ini Ternyata begini asal mula toko kelontong Pantes namanya begitu Siapa yang waktu kecil sering disuruh ibu ke warung Beli keperluan dapur yang habis Ada yang seneng karena bisa sekalian jajan Ada juga yang kesel Karena lagi terganggu keasikannya Nonton kartun favorit Iya, tak hanya dekat secara jarak Kedekatan relasi dengan pemilik Juga menjadi salah satu faktor kenyamanan berbelanja di toko kelontong Tidak segi juga yang bisa kasih kasbon Sehingga banyak membantu warga sekitar Toko kelontong termasuk dalam UMKM Yang jadi tulang punggung ekonomi Indonesia Mencakup 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia Ketika Indonesia mengalami krisis UMKM pula yang menjadi penyelamat Menurut KBBI, kelontong memiliki dua arti Yang pertama yaitu alat kelontongan yang selalu dibunyikan oleh penjajah barang dagangan Untuk menarik perhatian pembeli Dan arti kedua yaitu barang-barang untuk keperluan sehari-hari Seperti sabun, sikat gigi, cangkir hingga mangkok Karena sejarahnya, pedagang kelontong diperkirakan mulai berpunculan Sejak abad ke-19 dengan menjual kebutuhan rumah tangga Seperti sabun, beras, hingga bumbu dapur Saat itu, kebutuhan rumah tangga umumnya dijual oleh para pedagang Tionghoa Awalnya, mereka berjualan dengan berkeliling menggunakan kelontongan Namun, lambat laun mereka memilih berdagang di tempat yang permanen Tertarik mau buka tokoh kelontong? Ketahui dulu barang-barang yang wajib kamu jual 1. Alat tulis Alat tulis bukan hanya sekedar alat belajar seperti buku dan pulpen Tapi juga kertas kado, selotip, gunting, dan lain sebagainya 2. Minuman Selain air mineral, siapkan juga aneka minuman ringan hingga minuman saset di tokohmu Biar makin laris-maris 3. Perlengkapan rumah tangga Mulai dari sapu, kain pel, obat pel, alat mandi juga harus siap sedia ada di tokohmu 4. Jajanan dan makanan ringan Biar makin laris manis, cobalah untuk menjual makanan ringan yang diburu anak-anak Misalnya permen, wafer, coklat, biskuit, dan jajanan enak lainnya Soalnya ini juga yang menjadi penyumbang laba terbesar loh di warung kelontong 5. Obat-obatan Kamu bisa menjual obat yang sudah mendapatkan izin edar di pasaran Seperti minyak kayu putih, minyak angin, obat penurun demam, koyo, salem, dan lain-lainnya 6. Sembako Ini dia nih rajanya Sembako atau 9 bahan pokok merupakan kebutuhan utama yang diincar masyarakat di toko kelontong Jadi jangan sampai kosong ya stopnya Sekarang ketahui juga nih kunci sukses sebuah toko kelontong 1. Lokasi yang ramai 2. Memahami apa yang dibutuhkan pembeli 3. Supplier yang tepat 4. Pelayanan yang bersahabat 5. Tata letak dan dekorasi yang menarik Jadi sudah siap nih jadi usahawan toko kelontong Terima kasih telah menonton